Assalamualaikum, Football United, ringan amat tiran ala gua, semoga terus lancar-lancar ibadah di bulan Ramadan Kali ini gua ingin view ya, hari Kamis malam Jadi ada lanjutan kompetisi di Eropa, Europa League, perempat final Ini jadwalnya waktu Eropa, ada satu jadwal pertama itu Feyenoord menghadapi AS Roma 18.45 lalu jam 9, Manchester United di lag pertama akan menjamu duluan Sevilla Sevilla ini kan kabarnya menjadi tim pemilik dalam tanda kutip Eropa League Karena gelarnya cukup banyak ya di Eropa League Sevilla sendiri berlaga di kompetisi Eropa League ini kan setelah mereka tersingkir di fase grup Champions League Di grup G, bergabung bersama Manchester City, Borussia Dortmund dan juga FC Copenhagen Sevilla ini finish di peringkat ketiga dengan nilai 5 Sehingga harus turun ke Eropa League Di perjalanan grup di Champions League, ini dia raihannya Sevilla Mereka menang sekali ketika menang menghadapi FC Copenhagen 3-0 Tapi selebihnya mereka 2 kali seri dan 3 kali kalah Yang menarik adalah bagaimana di pertandingan tandang mereka ini 2 kali seri, 1 kali kalah Tapi justru ketika di main di kandang sendiri Dia ini kalah, mereka ini kalah bersaing dengan Manchester City dan juga Borussia Dortmund Bahkan kalah telak ya, 0-4 dan juga 1-4 Pada saat itu, itu di bulan September, Oktober tahun lalu Sementara di perjalanan di Eropa League Justru sebaliknya, ini yang unik ya Bagaimana Sevilla ini lolos karena mereka berhasil menabung duluan ketika mereka bermain di kandang Ketika menghadapi PSV Eindhoven di Eropa League Mereka menang 3-0 di Spanyol Lalu mereka kalah 2-0 di Eindhoven Tentu saja agregor 3-2 mereka lolos Dan ketika menghadapi Venerbah juga demikian Mereka menang 2-0 di Spanyol Tapi ketika tandang ke Turki mereka kalah 1-0 Agregorat mereka unggul lagi Oleh karena itu, menurut gue Kunci dari Manchester United Kalau ingin lolos ke babak semifinal Ya harus memanfaatkan betul partai kandang hari Kamis malam di Old Trafford Manchester United bukan hanya harus menang Tapi juga harus menang dengan agregorat yang meyakinkan Artinya dengan skor yang juga meyakinkan Sehingga ketika nanti Manchester United tandang ke Spanyol Ini situasinya bisa lebih ringan ya Sevilla sendiri di pertandingan tandang Di beberapa partai tandang Raihannya tidak cukup bagus ya Mereka oke di partai tandang terakhir menang menghadapi Cadiz CF Tapi sebelumnya mereka kalah Bahkan 4 kali secara beruntun di partai tandang Sevilla sendiri tentu saja Sekarang ini dilatih oleh pelatih yang baru kan ya Ada pergantian pelatih disana Namun demikian Ini adalah ketika Sevilla menghadapi Sebentar ini salah satu partai terakhir ketika dia bermain kandang ya Sevilla Ini mereka bermain dengan 4-2-3-1 Bahkan di partai tersebut ada 2 kartu merah untuk Sevilla Partai tersebut Sevilla lebih banyak mengandalkan serangan dari sisi sayap Dan menurut gue ini harus diwaspadai oleh Manchester United Kedua sayap dari Manchester United Utamanya back sayap ini harus waspada Karena nampaknya dari sisi inilah Sevilla akan berusaha untuk menembus nih Lini pertahanan Manchester United Tapi yang unik sebaliknya Manchester United juga sering mengandalkan sisi sayapnya Sehingga ini harus di Harus diperkuat Maksud gue diperkuat begini Kalau Manchester United tampil agresif di sayap Sayap serang maupun back sayap yang ikut overlap Maka ini bisa meredam agresivitas Sevilla di sisi sayap Mau tidak mau mereka akan lebih bertahan Dan dengan mereka bertahan di sisi sayap Maka ancaman ini berkurang Menyerang adalah bertahan yang paling baik Jadi kalau Manchester United bisa tampil agresif di sisi sayap Ini bisa mengurangi sekali lagi Agresivitas Sevilla yang banyak juga mengandalkan sisi sayapnya Paling tidak di pertandingan terakhir nih Dan pemain yang harus diwaspadai Di kubu Sevilla menurut gue ada dua Gelandang Eric Lamella Gelandang ini tentu saja pernah bermain bersama dengan Tottenham Hotspur Di Premier League Jadi dia sudah tahu karakteristik tim Premier League ini seperti apa Dan juga penyerang Maroko Yusef Enesri Ini merupakan top score saat ini Dengan raihan goal plus asis di Sevilla Dan menurut gue ini harus diwaspadai Enesri ini Dia besar ya Artinya dia tinggi Tapi dia juga punya kecepatan Dia kuat bola-bola udara Dan dia juga punya penetrasi yang berbahaya Sehingga harus diwaspadai Dengan cara apa? Menurut gue ya dengan cara memutus Supply untuk Enesri dari lini tengah Dengan cara apa memutusnya ya? Lini tengah Manchester United harus tampil solid Dengan determinasi dan juga agresivitas yang tinggi Sehingga lini tengah dari Sevilla Nantinya akan lebih banyak memperkuat lini pertahanannya sendiri ya Daripada menyusun nih Serangan untuk memasuki pertahanan Manchester United Sekali lagi kuncinya adalah Menyerang itu adalah Bertahan yang paling baik Jadi Manchester United harus betul-betul tampil agresif Ini tampil menyerang Tampil ofensif Di pertandingan terakhir Manchester United menang 2-0 menghadapi Everton Di situ gue lingkari Marcus Rashford tanda tanya Ya sampai dengan video ini gue bikin Belum jelas situasi dari Marcus Rashford Dan dari beberapa kabar yang gue dapatkan hari ini Nampaknya besar kemungkinan Marcus Rashford ini akan absen Di pertandingan Europa League ya Di Old Trafford hari Kamis malam waktu Eropa Atau hari Jumat berarti Dini hari waktu Indonesia Ya menurut gue Eric Tenha pun juga tidak akan Mengambil resiko Kalau seandainya Marcus Rashford mungkin cederanya tidak begitu parah Mungkin ya gue belum tahu sekali lagi Ini hanya asumsi gue Kalaupun seandainya tidak berat Cederanya gue pikir juga Eric Tenha tidak akan mengambil resiko disana Sebelum ke formasi Gue ingin melihat juga bagaimana jadwal dari Manchester United Jadi di tanggal 13 Manchester United ini kan bermain di kandang sendiri menghadapi Sevilla Tapi 3 hari kemudian akan tandang ke City Ground Jadi ada selisih 3 hari disana Lalu 4 hari Manchester United setelah menghadapi Nottingham Forest di City Ground Away ke Sevilla Dan 3 hari kemudian semifinal Piala FA menghadapi Brighton Jadi 1, 2, 3, 4, 4 jadwal ke depan Ini sangat rapat dan menurut gue ini akan mempengaruhi ya Bisa jadi akan mempengaruhi situasi kondisi kuat Manchester United Salah satu kuncinya ada 2 Yaitu adalah ya rotasi Dan juga nomor 2 Manchester United beruntung nih Ada kabar bahagia kan Ada kabar bagus Ada kabar yang bikin happy Bagaimana duo pivot Kasimiro dan juga Christian Eriksen Ini sudah bisa kembali lagi ke Manchester United Ke squad untuk Ya bahkan bisa untuk dimainkan ya Kasimiro sudah selesai akumulasinya Sementara Eriksen kemarin ketika menghadapi Everton Sudah pulih nih Sudah bahkan sudah bermain ya Walaupun tidak dengan menit bermain yang tinggi Tapi paling tidak Dengan dimainkannya Christian Eriksen ini Secara fisik dia sudah siap Dan besar juga peluang Christian Eriksen dan juga Kasimiro Akan diturunkan ketika menghadapi Sevilla Perkiraan atau penghadapan formasi Mungkin 4-2-3-1 David De Gea Farhan Martinez Malah siya di kiri Karena Luksho Situasinya juga masih tanda tanya ya kan Dan menurut gue sekali lagi Tidak akan diambil resiko oleh Eric Tenha Di kanan gue lebih memilih Memilih sorry Memilih Diogo Dalot Yang punya kemampuan ofensif Lebih baik daripada Seorang Aaron Wan Bisaka Kasimiro dan Eriksen Bisa saja dipasang di pivot ya Anthony di kanan Lalu Jadon Sancho di kiri Bruno Fernandes Di posisi nomor 10 Kembali lagi ke posisi nomor 10 Sementara di depan Anthony Martial Jadi Jadon Sancho Ini akan di plot Sebagai pemain yang menggantikan Marcus Rashford Atau Manchester United Juga bisa bermain dengan 4-1-4-1 Kasimiro akan bermain di Gelandang bertahan ya Sendirian Sementara Scott McTominay Bisa dimainkan Didorong berduet dengan Bruno Fernandes Itu di tengah Anthony di kanan Jadon Sancho di kiri Dan di depan Anthony Martial Manchester United Sampai dengan saat ini Rekor bermain di kandang Sangat luar biasa Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pertandingan terakhir Satu kali seri Lainnya Manchester United Bisa menang Dan melihat situasi dari Sevilla Walaupun Manchester United Sekali lagi akan tampil Kemungkinan besar sekali Tanpa Marcus Rashford Tanpa mesin golnya Tapi gue juga menilai Banyak pemain Manchester United Yang sebenarnya punya kemampuan Untuk mengkonversi peluang-peluang Menjadi gol Anthony Martial Punya kemampuan tersebut Jadon Sancho Punya kemampuan tersebut Bruno Fernandes Punya kemampuan tersebut Casemiro bahkan juga Punya kemampuan tersebut Artinya Manchester United Harus tampil tajam Dan gue tetap menilai Manchester United Punya kemampuan Untuk melakukan hal tersebut Sehingga gue Prediksi perkiraan Ringan amatiran ya Manchester United Bisa menang Dengan skor 3-0 Dan sekali lagi Skor besar ini Sangat penting Walaupun Sekali lagi gue ulangi Marcus Rashford Masih tanda tanya Namun ya Squad Manchester United Gue nilai Bisa sih Kalau tampil konsentrasi penuh Tampil fokus Bisa mengemas Kemenangan yang besar Gue Menyaksikan kebetulan Partai PSV Eindhoven Menghadapi Sevilla Pada saat itu Sevilla tampil Bertahan PSV Eindhoven Sayang sekali Tidak bisa memanfaatkan Peluang-peluang banyak ya Di sisi lain juga Mereka tampil Kurang begitu Kreatif Dalam Mengkreasi Serangan-serangan Di sepertiga akhir Terutama di kotak Penalti Sevilla Dan Kalau Manchester United Bisa melakukan hal tersebut Artinya tampil kreatif ya Terutama di daerah Pertahanan Sevilla Dan gue yakin Dengan tampilnya Kasimero Christian Eriksen Dan juga Bruno Fernandes Manchester United Punya nih Amunisi ya Pilar Untuk bisa tampil Dengan visi permainan Yang kreatif Dan semoga saja Pemain-pemain lain Juga bisa Menjadi solusi Dengan tampil tajam Di depan Kurang lebih demikian Bagaimana Mursobat Football United Siapa kira-kira Yang akan menggantikan Marcus Rashford Prediksi skor Seperti apa Formasi yang diinginkan Seperti apa Drop di kolom komen Bersata alasannya Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Shulat subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton